Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget Buat kalian Intro Intro Nah video kita hari ini Ini aku tetap akan memberikan resep ke kalian Yaitu adalah aku mau bikin Homemade Saos Tomat Pasti kata kalian apaan sih kak Aku sengaja mau bikin resep kenapa Karena sebenernya hari ini videonya adalah reaction Reaction video dari Saos Tomat Busuk rasa kaki Jadi emang aku itu banyak banget ya gini Katashi tolong dong bikin video Tentang Saos Tomat Busuk rasa kaki Misalnya lo kayak apaan sih Saos Tomat Busuk rasa kaki aneh-aneh orang-orang Setelah aku search lah ya di Youtube Oh my god ada beneran Saos Tomat Busuk rasa kaki tapi aku belum nonton Aku mau kasih reaction aku barengan kalian Jadi kalo yang belum nonton nanti bisa nonton nih barengan aku ya Karena Kata orang-orang tuh parah banget Dan kayak semua orang sampe aja yang belum Minta nonton Jadi aku bener-bener penasaran Nah agar videonya diberfaedah Aku tidak mau hanya memberikan reaksi aku Karena reaksi aku apa gunanya untuk kalian gitu kan Jadi aku bikin juga resep Saos Tomat Jadi siapa tau gitu yang lagi mau bikin busuk Saos Tomat Atau yang terinspirasi Saos Tomat Karena abis nonton video ini Senggaknya aku udah kasih Cara bikin Saos Tomat yang benar gitu loh guys Berarti gak sih Sebenernya resepnya simple Dan aku yakin itu bisa dijadikan busis rumahan Yang lebih baik dibanding katanya Yang dilakukan sama ibu-ibu di video ini gitu Ayo kita sekarang kita mulai aja langsung Aku juga sudah tidak sabar Kita search dulu sekarang Nih ada nih Jadi videonya itu di upload sama SCTV Ternyata di dari TV Nama aja adalah Booster Investigasi Ada tiga part nih videonya Ada yang satu, dua, tiga Tapi aku entah mengapa Aku tertrigger banget nonton yang part duanya Karena beneran aku baru ngeliat kayak Thumbnailnya aja Aku udah kayak Gitu loh kayak disgusting amat Ya udah jadi kita kan langsung nonton yang kedua aja Apa nonton yang pertama dulu ya Nonton yang pertama dulu ya Biar gak ini Biar gak salah ngejudge Oke ini aku udah pelai videonya Aku pernah sabat kayak orangnya tinggal dimana ya Orang Jakarta kah atau orang mana gitu Apa? Kebetulan si pembuat Saos akan pergi ke pasar Untuk membeli bahan Rupanya ada alasan tersendiri Kenapa pembelian bahan dikerjakan malam hari Mau beli emang malam ya? Hah? Kepal beli emang harus malam? Iya Kenapa? Ya kan biar gak banyak pertanyaan Biar gak banyak pertanyaan Tunggu deh Kok kayak yang lagi bawa motor kan ngomong sama bapaknya Terus ngomong kayak yang keras pak Berarti bapak udah tau mau di syuting dong Aku agak suspicious Lapak pertama yang disambang Menjual buah Buah yang sudah tak layak dan busuk Jadi pilihan Kayak yang kini-kini Kayak yang kini-kini Kayak yang kini-kini Kayak kan gak raku Gak raku ya Kok bapaknya asal kayak jujur banget sih Bingung dengan aksi beli si pembuat Saos Si penjual buah pun bertanya-tanya Sumpah jahat banget buat makan burung ngakunya Bapak kenapa bapak begitu pak Nah tomat Bergeser ke lapak berikutnya Sayur may Setali tiga uang dengan lapak sebelumnya Pilihan jatuh ke buah tomat yang rusak dan busuk Jahat banget Beli boraks Oh my god dijual barengan apa tuh kayak tempat mie deh Masih ada satu bahan lagi yang dibeli Terlihat bebas saja membelinya Namun sangat mencurigakan Emang masih bisa dijual bebas gitu apa? Aku jadi pengen ngetes deh kayak Ke pasar gitu Terus aku tanya aja Bu jual boraks gak gitu? Dijual gak ya kalau ke aku? Penasaran deh Itu kan bisa digerebek gak sih kayak gitu-gitu? Bahan baku pembuat saus tomat telah lengkap Bahan baku pembuat saus tomat telah lengkap Campuran pepaya dan tomat yang busuk disulat jadi saus tomat siap makan Oh my god oh my god tomatnya tak parah sih Dan bisa dikonsumsi lagi ya Ya terus udah tau gak bisa dikonsumsi kenapa dibeli Bukul kotor kan bu kaki ibu Orang kan gak tau mas Orang kan gak tau Ibu Astagfirullah ibu Ibu Siap awet Siap awet kakaknya Ya Allah Ya tapi kalo gak pake ini Saya bisa bangkrut mas Bang Bisa bangkrut Oh my god aku udah gak sabar Ini part 2 Let's go Part 2 part 2 Oke jadi dia belanjanya malem-malem Intinya tuh part 1 cuma ngasih tau kita Dia belanjanya malem-malem biar gak ketauan Biar gak mencurigakan katanya Padahal tetep aja mencurigakan Ngapain orang beli buah-buahan busuk Dan udah beli boraks aja udah kayak Yang jual juga Parah banget Ibu yang jual Kenapa ibu jualan boraks bu Ya Allah Oh Oke 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 Mari kita menunggu Tegang Ruang dapur tempat pembuatan saus Lampak tidak layak Kalau tomat yang cerai kan Harga murah Kadang kita kasih tambahan Dan mudah dihaluskan Tomat itu hanya untuk bau Iya Tomat yang alesannya pake tomat busuk Karena mudah dihaluskan guys Gak make sense Mas Ada campuran lain katanya Satu hal yang mulai terjawab Oh my god Susu pake busuk Jauh lebih banyak dari tomat busuk Bau ini masih tercium Pake sudah busuk dan memeluarkan aroma yang memualkan mulai di kuliti Cuma tadi videonya bikin tambah kelatan kayak Kejutan Belum berakhir Langkah si pembuat saus tomat berikutnya Benar-benar tidak masuk di akal Habis ini kita pinjak Pinjak? Ya Biar rumputnya Jangan Bu Jangan As Bleh Kakinya Ibu ini dikaki dulu Enggak Langsung Mas Kotor kan bukaknya Ibu Enggak kan gak tau Mas Ibu Manak Juji banget sumpang lah Tentang-tentangnya Eh Apa Mas Enggak punya Mas Yang itu yang lebih cepet Mas Gak lebih cepet Masa sih tapi aku agak bingung deh Masa dia selantang itu Ibunya ngomong kayak tanpa rasa bersalah Dan dia emang gak tau lagi di record Dan kalo gak tau di record Kameranya taro dimana Kok bisa stabil banget gini Itu pertanyaan aku sih satu Dan kalo emang Misalnya ini emang bener Ini Parah banget Kayak ibunya ngomongnya kayak tanpa rasa bersalah gitu lah Bu Udah gitu alasannya gak pake blender Karena katanya biar cepet Udah jaz-jaz cepetan pake blender Bu Dibanding baik kaki kan capek Aduh ya Allah Ibu Ih bunyi potak-potaknya Dek Insyaallah para bangun Ibu Gua denger bunyi suara potak-potaknya Dek Vitamin E Vitamin E Aduh sakit kepala aku tuh Vitamin E Bu Ibu Ibu Kaki kan tewas Oh gitu ya Kaki kan eh Ini ibunya ngelawak ya Bu Astagfirullah ibu Ibu banyak istighfar ibu Iya pak Gantian pak Pegel nih pak Pegel 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 Yooo Masa mau kesendel gak sih ada salah-salah matanya di kakinya Wah ini parah banget sih Ini parah bapaknya sekarang Tidak benar-benar keterlaluan Bapak Glep Suami istri sama Gak pake cingkatnya dulu nih ya Hehehe Kameramennya lain-lainnya kayak nge-steling Suami istri kayaknya gak pake cingkat dua-duanya nih ya Ya Allah Tidak matang Kalo nyucinya harus udah Rasanya Oh Pinter bapak Nyucinya kalo udah habis nginjek-nginjek Tomat Biar Daphinya ketomat semua Duh Kakinya Maaf-maaf Ini parah tapi banyak komedinya Komen aku tau gak apa Itu tangannya hitam semua Ya Allah Oh Bapaknya nangis Ini parah banget loh Ini parah banget Aku rasanya empe pengen nyumbang pisau Tarna Blender buat Bapak dan Ibu ini Tapi masalahnya aku belum tau sampe akhir Aku gak tau mereka Kayak konyol Atau emang jahat Jadi aku harus nonton dulu Kita tinggal pake cingkatnya Nanti kan kalo itu yang bersuka Tapi cingkatnya Ini kan gak higienis ini Ada rasa yang berbeda Apa Bu? Hahaha Wah Wah Yang parah berarti istrinya sih Udah dia bilang vitamin E Ini katanya ada rasa yang berbeda Iya rasa daki Bu Rasa keringat kaki dan daki Assalamualaikum Buatnya kalo peralui Oh bukan kakinya gue sinjak apa gitu Bukan Masih bisa ketawa ibunya Sinjak apa itu Aku serasin Enggak mungkin karena vitamin kaki kurang Jadi nanti Vitamin kaki kurang Bisa buka gini Ya kalo Sampai bungkusnya 5 ribu Biarkan maaf Astagfirullah Dijual 5 ribu Satu bungkus Tiga 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 Mas, nanti kan kita ambil yang bagus-bagus ini. Gak ada yang bagus, Bapak. Kalau sudah begini, kalau dipasar kan sudah gak laku, Mas. Ya, iya, pakai jangan dibeli, Pak. Banyakannya kan murah. Usul banget aku nampaknya. Utaran pada hitam, gas awit, kan. Tadi ngecat, Mas. Habis ngecat tangannya. Tak sanggup lagi mengomentari perilaku pasangan suami istri ini. Yang aur-auran meracik saus tomat. Ah, ini serius gak sih? Beneran deh, gak masuk akal tau gak sih? Terus dia masa gak tau lagi di record dah. Saus tomat abal-abal ini pun disaring. Bekerja sama ya. Ini dari awal pembuatan saus ini kan saya lihat tidak higienis banget ini. Pembuasnya memang gitu, Mas. Jadi ini, Bu, ya? Jadi ini tinggal kasih pengawet sama campuran tepung untuk pengantalan. Ternyata kengerian pembuatan saus tomat ini belum usai. Zat kimia berbahaya digelontorkan keadalan saus. Astagfirullah. Ini burat, Mas. Bumpur, Mas. Biar awet. Pengawet kertas, Tau, Mas. Iya, tapi kalau gak pake ini, saya bisa tangkrut, Mas. Bu, Ibu bangkrut. Orang bisa mati, Bu. Jangan. Pusin. Tepung. Untuk apa, Bu? Tepung pengantalan. Udah tuh tepungnya, Ibu bintar. Tepung bener untuk pengantalan. Kenapa ngusibu kasih borak? Mas, Ibu kan bisa bikin tiap hari, Bu. Pengawetnya buat apa pengawet? Ibu belanja tiap hari bikin yang fresh, Bu. Astagfirullah. Itu apa, nih? Ini apa, nih? Itu berwarna apa? Dikit aja, Pak. Tapi ini berwarna pakaian, ya? Berwarna pakaian! Bukan buat makanan. Nah, ini kan cuma sedikit, Mas. Kalau banyak, ya bahaya. Sebenarnya kan banyak sedikit. Itu kan tetap bahaya, Bu. Untuk penghematan, Mas. Ah, serius nggak sih? Ibunya kayak nggak, itu loh. Kayak nggak malu sama sekali. Gue jadi nggak yakin. Ngerti nggak sih? Kayak orang, kayaknya dia kan tahu tuh. Mangkawet, sih dia lantang banget ngomong kayak gitu. Apa karena mereka tahu mereka nggak akan disorot mukanya? Atau apa ya? Mungkin ya. Atau mungkin dibayar untuk bikin kayak, apa sih? Maksudnya kayak aktivitasnya mereka seperti biasa. Cuma mereka dijanjiin mukanya nggak disorot. Makanya dia biasa aja. Tapi intinya CTV ini kalau sampai ini fakta, ini parah banget. Dan harus segera diciduk sih, menurut aku. Dan bukan dianya doang yang diciduk, tapi restoran-restoran juga yang beli saus di sini. Karena dia bikin doang, tapi yang kalau restoran yang lain-lain masih pakai saus kayak gini, tuh yang kasihan tuh yang beli makanannya parah banget sih. Apalagi kalau yang suka bawa anaknya makan juga, kayaknya nggak anak kecil disuapin gitu. Apalagi kan kalau saus tomat, orang mikirnya kan nggak pedes diri. Anak kecil juga makan gitu. Parah banget. Aku tadi udah antisipasi nonton ini, aku tahu parah. Karena pada banyak yang bilang parah, tapi aku nggak tahu separah ini. Karena ternyata dikasih lagi borak sama pewarna pakaian. Itu udah kayak di level ibunya jadi jatuhnya jahat sih menurut aku. Kalau misalnya kayak dia, itu pakai kaki aja udah jijik banget ya. Tapi itu mungkin karena dia males. Tapi kalau udah dikasih borak sama pewarna pakaian, dia udah bisa membahayakan kehidupan orang lain. Itu bisa membunuh orang. Jadi tolong banget yang lagi mau bisnis di rumah atau apa juga, please banget cari uangnya halal. Kalau kayak gitu jadi nggak halal juga. Bahaya banget. Dan kalau sekarang yang terinspirasi jadi pengen jualan saus tomat, cari resep aja. Cari resep. Kalau nggak mau pakai resep aku nih yang abis ini, cari resep sendiri yang normal aja. Karena saya bikin saus itu cuma pakai tomat, cabai sama bawang, dan tepung. Udah gitu doang. Nggak susah sumpah. Sekarang langsung lanjut aja ke resep saus tomatnya. Kalau yang mau nonton. Kalau yang nggak mau nonton, yaudah selesai reaksinya. Intinya aku shock banget. SCTV bagus sih kalau bisa sering-sering menciduk makanan-makanan atau produk-produk yang nggak bener kayak gini. Cuman coba komen di bawah deh kalau menurut kalian itu gimana sih kok bisa sampai dapet syutingan kayak gitu. Aku agak nggak nggak apa ya, nggak masuk akal gitu loh behind the scenes-nya gimana. Kayak sampai orangnya bisa ngerekam, terus ibunya bisa jujur. Itu kalau dari sisi kalian kira-kira gimana ya? Atau mungkin dari pihak SCTV atau acaranya bisa jelasin nggak sih itu bisa tahunya kayak gitu dari mana. Dan itu nge-recordnya orang yang si ibu-ibu bapaknya tuh tahu apa nggak. Dan si ibu-ibu bapaknya tuh gimana tuh kabarnya sekarang. Oke? Langsung aja sekarang kalian lihat resep saus tomatnya. Yuk sekarang kita bareng-bareng bikin saus tomat di rumah ini tanpa blender dan tanpa MSG ya resepnya. Pertama-tama sekarang kalian potong dulu cabenya karena kita nggak pakai blender sebelum direbus cabenya. Lebih baik kita potong dulu untuk memudahkan kita menghaluskan sausnya. Lalu siapkan air panas dan kalian rebus semua bahan-bahannya dari tomat, cabai, dan bawang putih. takerannya bisa bebas sesuai kalian makanya aku tidak kasih takeran disini. Aku pakai 5 tomat kecil dan 2 tomat besar. Dikasih juga 8 butir bawang putih dan 2 cabai merah. Nah setelah tomatnya matang kalian tiriskan ke air es atau air dingin ya. Ini berguna agar pengelupasan kulitnya lebih cepat. Jadi kalau kalian masukkan ke air es nanti membuka kulit tomatnya tuh gampang banget. Tuh di video aku kalian bisa lihat otomatis kulitnya langsung terlepas dari tomatnya jadi gak usah dikupas di awal. Cepat kan? Lalu tomat, bawang, dan cabai yang sudah kita rebus kalian haluskan dengan tangan kalian. Kalau aku sih pakai sarung tangan karena takut cabainya pedas. Kalian remas-remas contohnya bawang putih ini. Kalau kalian belum rebus pasti susah sekali untuk menghaluskan pakai tangan. Tapi kalau sudah direbus kalian remas pakai tangan pun bawang putihnya sudah bisa halus. Setelah semuanya halus kalian siapkan saringan dan kalian saring tomat, bawang, dan cabainya. setelah selesai kan kalian punya sisa saringannya tuh jangan dibuang ini bisa dipakai untuk campuran nasi goreng atau sambal ulek. Nah air puré-nya dari tomat, bawang, dan cabai sekarang kalian masak. Pertama masukkan gula merah secukupnya aja. Di sini pokoknya resep icip-icip deh selamat pembuatan kalian icip-icip ya. Terus cabai bubuk garam dan kaldu jamurnya setelah mulai mengental kalian bisa tambahkan air bisa juga enggak tapi yang penting kasih campuran air dan terigu baru terakhir setelah kental dan apinya sudah dimatikan kalian masukkan cuka ya jadi deh sausnya teksturnya benar-benar kayak saus botolan yang biasa kalian beli tapi bedanya rasanya bisa sesuai selera kita gurihnya manisnya enak banget deh wajib dicoba dan cocok untuk anak kecil untuk dewasa kalau yang enggak mau pedas jangan dikasih cabai dan cabai bubuknya ya jadi sebenarnya bisa kan kita bikin saus yang aman tanpa blender nah tadi kalian udah lihat resep saus tomat ala aku yang aman dan tidak ber-MSG bisa dicoba di rumah ini resepnya bukan buat jualan sih lebih pentingnya kayaknya buat kita bikin aja jadi kalau yang punya anak biar sebisa mungkin enggak usah pakai produk dari luar lah bikin aja sendiri saus tomat dan bisa disimpan di kulkas itu awet kok kalau di kulkas aku enggak tahu ya berapa lama awetnya kalau fresh saus yang kayak aku bikin begini kemungkinan sih 10 hari atau 2 minggu masih bisa kalian pakai kalau di kulkas ya nah tinggal di bawah bawah sedikit-sedikit di plastik buat anak diri lebih aman oke nanti kalau udah sempat bikin saus tomatnya jangan lupa tag dan mention aku di other social account aku ada instagram aku disini aku nanti akan repost-repost hasil masakan dari kalian thank you for watching I'll see you on my next one bye bye Eits jangan kemana-mana dulu aku sekarang mau umumin kalau di setiap video aku aku akan adain giveaway untuk semua subscriber aku tapi setiap videonya hanya ada satu orang pemenang mau dapetin apa hayo tebak dapetin tada official merchandise dari Kukiwitashi apron ini hanya bisa didapatkan apabila kalian subscribe dan ikutan giveaway jadi tidak diperjual belikan caranya gampang banget gimana untuk menang satu kalian subscribe ke channel ini dua komen di bawah kenapa sih kalian akan menangin apronnya ketiga follow aku di instagram gampang banget pemenangnya akan diumumkan di akhir bulan jadi kalian tungguin aja di setiap akhir bulan aku akan upload video yang di dalamnya akan ada pengumuman pemenang giveaway di bulan itu oke jangan lupa ikutan semangat terus yang belum menang komen di bawah selamat menang